Jadi wali kota Surabaya, kan kota ini banyak menerima penghargaan, baik kota ini maupun Burisma. Tapi salah satunya yang Anda sasar adalah pembenahan taman kota dan juga pedestrian. Kenapa itu begitu penting? Sebetulnya taman kota itu dulu mimpinya adalah di mana berkumpul antara si kaya dan si miskin. Kalau taman itu bagus, maka si kaya pun tidak malu untuk dia datang. Kemudian si miskin pun senang karena tidak bayar gitu kan. Kemudian yang kecil pun bisa bermain, yang tua pun bisa olahraga, yang remaja pun bisa pacaran gitu ya. Jadi apa namanya, itu mimpinya seperti itu gitu. Mengapa penting semua orang dari berbagai tingkatan ini ada di situ, tumpuk ruang? Kalau kemudian masyarakat bisa ketemu di situ, maka kemudian tidak ada lagi kesenjangan. Dan kota ini menjadi aman karena tidak ada pertengkaran, kemudian tidak ada permusuhan, tidak ada kekerasan, karena semua saling membutuhkan. Sebetulnya yang paling sulit itu kan bagaimana manusianya itu, warga Surabayanya sendiri bisa memegang peranan penting di kota Surabaya. Kalau ngomong memegang peranan penting bukan berarti dia harus jadi anggota DPR atau apa, bukan. Tapi dia bisa jadi pengusaha, dia bisa jadi pemain sepak bola, dia bisa menjadi penari terkenal gitu. Itu yang ingin saya wujudkan gitu, makanya saya bina sekolah sepak bola, kecil anak, untuk anak kecil-kecil mulai SD sampai SMP. Kemudian kita juga sekarang buat pelatihan nari di kampung-kampung gitu. Kemudian kita membuat lapangan mulai futsal, basket, sepak bola, itu di beberapa tempat. Tidak hanya Tri Risma hari ini, Simakwa wawancara satu Indonesia dengan beberapa kepala daerah berprestasi lainnya. Malam ini pukul 11. Terima kasih telah menonton!